Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Muslim Media Teman-teman di mana pun anda berada Pada video kali ini kita akan membahas Atau belajar bahasa Arab ya Kita akan membahas ungkapan-ungkapan Yang kita gunakan ketika kita berjumpa dan berpisah Kita langsung saja ke yang pertama Yaitu ungkapan-ungkapan yang kita gunakan ketika kita berjumpa Jadi saya tulis saja disini di papan tulis Yang pertama kita bahas adalah Al-liqa Al-liqa Nah al-liqa ini sendiri artinya Perjumpaan Perjumpaan Atau pertemuan ya Jadi ketika bertemu secara umum ya Ini sudah umum Sudah umum ketika bertemu itu biasa Kita akan memberikan ungkapan salam Kepada teman kita Atau kerabat kita ketika kita berjumpa Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian tentunya teman kita itu akan menjawab dengan jawaban Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Nah setelah itu Di dalam bahasa Indonesia Kalau teman Sahabat Kerabat kita datang misalkan ke rumah kita Kita akan memberikan ucapan Ucapan ramah tamah lah seperti itu Dengan ungkapan selamat datang Nah selamat datang Di dalam bahasa Arab itu Adalah Ini yang pertama ya Ahlan Wasahlan Saya ulangi sekali lagi Di pepentulis sudah saya tuliskan Ahlan wasahlan Nah ahlan wasahlan ini sendiri artinya Selamat datang Selamat datang Saya ulangi sekali lagi pengungkapannya Ahlan wasahlan Selamat datang Nah kemudian Apa yang kita gunakan untuk menjawab ungkapan selamat datang Di dalam bahasa Arab itu Kita akan menggunakan Ahlan Bik Ahlan Bika Atau Ahlan Biki Atau Ahlan Bik Nah kalau kita menggunakan Ahlan Bika Ketika yang memberikan ucapan yang pertama ini Laki-laki Maka kita jawab dengan Ahlan Bika Kalau yang memberikan ungkapan selamat datang Ahlan wasahlan ini perempuan Tentunya kita akan memberikan harukat Kap disini Harukat Kasroh atau bawah menjadi Ahlan Biki Atau Agar simple Kita sukunkan saja akhirnya ini menjadi Ahlan Bik Oke kita ulangi sekali lagi Misalkan Teman saya datang Saya setelah memberikan salam Kemudian saya mengatakan kepada teman saya itu Ahlan wasahlan Nah kemudian teman saya itu akan menjawab Merespon dengan ungkapan Ahlan Bik Ini artinya selamat datang kembali Nah sedikit Kita bahas arti dari Ahlan wasahlan ini Nah kalau kita artikan secara harfiah kata per kata Ahlan Ahlan ini sendiri artinya adalah keluarga Keluarga Kemudian wasahlan Wa ini artinya dan Dan sahlan disini artinya mudah Nah Kenapa maknanya jauh sekali pergeserannya Ahlan wasahlan keluarga dan mudah Kenapa artinya selamat datang Nah disini kita akan bahas sedikit Asal dari jumlah ini Ungkapan ini adalah Halalta 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 Ahlan Wa nazalta Wa nazalta Sahlan Oh Mohon maaf salah Wa nazalta Sahlan Ini artinya Engkau telah menemukan keluarga Dan Wa nazalta Dan singgah Dan mampir Sahlan dengan mudah Maksud dari ungkapan ini adalah Ketika kita berjumpa dengan siapapun Kita memberikan kehangatan Kita menganggap bahwa Teman berjumpa kita itu adalah keluarga kita Jadi maksudnya Namanya keluarga Keluarga itu kita memberikan kehangatan Dan kita mudahkan segala urusannya Nah seolah-olah seperti itu ya Oke kita lanjut Ke ungkapan berikutnya Atau ungkapan kedua Nah Kalau kita Ingin Menyampikan rasa kerinduan kita kepada teman kita itu Maka kita akan mengatakan Ana Saya sangat merindukanmu Nah kemudian Untuk menjawabnya Orang Arab itu Simple saja mengatakan Wa ana Wa ana Saya pun demikian Kita lanjut Ungkapan selanjutnya Yang ketiga Untuk mengungkapkan Rasa gembira Atau senang Kita bisa berjumpa dengan Teman atau saudara Atau keluarga kita itu Kita Katakan dengan Ungkapan Ana Mas Rurun Biliko Ika Nah Saya ulangi sekali lagi Ana Mas Rurun Biliko Ika Saya Sangat senang Berjumpa Denganmu Saya sangat gembira Berjumpa Denganmu Nah Untuk menjawabnya Kita akan menggunakan Ungkapan Sama seperti di atas Yaitu Wa ana Kadhalik Wa ana Kadhalik Saya pun demikian Itu artinya Saya sangat Bahagia Senang Gembira Bertemu Dengan Kamu Bertemu Dengan Anda Kemudian Kita jawab Dengan Jawaban Wa ana Kadhalik Saya pun demikian Senang Bahagia Berjumpa Dengan Anda Nah Setelah ini Kita akan Membahas Yang Kedua Yaitu Ungkapan Ungkapan Yang kita Ucapkan Ketika kita Berpisah Ada Pertemuan Maka Ada Perpisahan Oke Ini Saya Hapus Dulu Mohon maaf Sebelum kita Ke Apa namanya Ungkapan Ungkapan Perpisahan Ada Ungkapan Selain Yang sudah Kita bahas Tadi Yaitu At-Tahiyah Namanya At-Tahiyah Ini adalah Ungkapan Salam Atau Di dalam Bahasa Inggris Itu Sering Disebut Dengan Greetings Greetings Ungkapan Salam Jadi Secara Umum Semua Bahasa Itu Ketika Memberikan Ungkapan Selamat Datang Atau Ungkapan Sapaan Itu Merujuk Pada Empat Waktu Yaitu Waktu Pagi Waktu Siang Waktu Sore Dan Waktu Malam Kita Mulai Dari Yang Pertama Ketika Kita Ingin Mengungkapkan Selamat Pagi Kepada Teman Tutur Kita Atau Sahabat Kita Pada Pada Waktu Pagi Kita Akan Menggunakan Ungkapan Sobahul Sobahul Khair Saya Matikan Saja Akhirnya Sobahul Khair Saya Ulangi Sekali Lagi Sobahul Khair Nah Sobahul Khair Ini Sendiri Artinya Adalah Selamat Pagi Kemudian Bagaimana Kita Apa Namanya Menjawab Ungkapan Sobahul Khair Ini Maka Orang Arab Itu Menjawab Dengan Ungkapan Sobahul Nur Sobahul Nur Saya Matikan Akhirnya Jawaban Dari Sobahul Khair Selamat Pagi Itu Adalah Sobahul Nur Sobahul Nur Selamat Pagi Juga Nah Kemudian Yang Kedua Setelah Pagi Tentunya Siang Nah Orang Orang Ketika Mengungkapkan Ungkapan Selamat Siang Mereka Mengatakan Nah Haruka Sa'id Saya Saya matikan Akhirnya Kita ulangi Sekali lagi Nah Haruka Sa'id Sekali lagi Nah Haruka Sa'id Nah Haruka Sa'id ini Maka Maka Jawabannya Sa'id Mubarukun Atau Boleh Menggunakan Ungkapan Sama Seperti Yang Pertama Menggunakan Nah Haruka Sa'id Kita Jawab Nah Haruka Sa'id Nah Haruka Sa'id Ada Dua Ada Dua Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Menjawab Ini Pertama Boleh Kita Menggunakan Sa'id Mubarak Kemudian Boleh Juga Kita Mengatakan Atau Menjawab Dengan Jawaban Nah Haruka Sa'id Oke Yang Ketiga Yaitu Selamat Suri Selamat Suri Selamat Suri Bahasa Arabnya Adalah Masa Ul Khair Nah Saya Ulangi Sekali Lagi Masa Ul Khair Masa Ul Khair Masa Ul Khair Itu Sendiri Artinya Selamat Suri Nah Ungkapan Yang Kita Gunakan Untuk Menjawab Ungkapan Ini Adalah Masa Un Nur Masa Un Nur Kita Ulangi Sekali Lagi Untuk Pengungkapan Selamat Suri Di dalam Bahasa Arab itu Menggunakan Masa Ul Khair Maka Dijawab Dengan Ungkapan Masa Un Nur Oke Kita Langsung Ke Yang Keempat Yaitu Selamat Malam Selamat Malam Bahasa Arabnya Adalah Lay Laylah Laylah Sa'idah Laylah Sa'idah Itu artinya Selamat Malam Nah Disini Ada Dua Ungkapan Yang Bisa Kita Pakai Untuk Menjawab Ungkapan Selamat Malam Itu Yang Pertama Boleh Kita Menggunakan Sa'idun Mubarak Sa'idun Mubarak Atau Yang kedua Boleh Kita Menggunakan Ungkapan Laylah Sa'idah Nah Kita Ulangi Sekali Lagi Teman Teman Untuk Pengungkapan Selamat Malam Itu Menggunakan Laylah Sa'idah Kemudian Ada Dua Kita Pilih Salah Satu Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Menjawab Boleh Kita Gunakan Sa'idun Mubarak Dan Boleh Kita Menggunakan Laylah Sa'idah Atau Kita Ingin Menambahkan Semoga Malammu Bahagia Atau Semoga Mimpi Indah Jadi Kita Akan Mengatakan Ahlamun Sa'id Ahlamun Sa'id Semoga Mimpi Indah Jadi Jawabannya Itu Oleh Wa Iyakum Kecil Sekali Ini Wa Iyakum Dan Untukmu Juga Itu Artinya Ahlamun Sa'id Itu Artinya Semoga Mimpi Indah Kemudian Bisa Kita Jawab Dengan Wa Iyakum Anda Juga Nah Seperti Itu Nah Sekarang Kita Beranjak Keungkapan Yang Kita Gunakan Ketika Berpisah Ketika Berpisah Jadi Istimewanya Bahasa Arab Itu Berjumpa Maupun Berpisah Itu Kita Sama-sama Saling Mendoakan Jadi Begitu Berjumpa Pertama Kita Atau Teman Kita Memberikan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itu Adalah Doa Nah Kemudian Kita Lanjut Ke Ungkapan Ungkapan Yang Kita Gunakan Ketika Kita Berpisah Ini Saya Hapus Dulu Jadi Tadi Yang Pertama Kita Sudah Membahas Ungkapan Ungkapan Yang Kita Gunakan Ketika Kita Berjumpa Yaitu Bahas Harapnya Alikot Nah Sekarang Ungkapan Ungkapan Yang Kita Gunakan Ketika Kita Berpisah Jadi Yang Kedua Itu Ungkapan Perpisahan Atau Alwada' 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 Ini Artinya Perpisahan Tentunya Ketika Kita Berpisah Tentunya Ada Ungkapan Ungkapan Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian Dijawab Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Namun Sebelum Ungkapan Itu Jadi Biasanya Ada Beberapa Ungkapan Yang Kita Pakai Yang Pertama Itu Dengan Ungkapan Ilalliqo Ilalliqo Saya Matikan Saja Ini Sebenarnya Harukatnya Kasrah Saya Matikan Saja Jadi Ungkapan Yang Pertama Untuk Ungkapan Perpisahan Itu Adalah Ilalliqo Ilalliqo Itu Artinya Sampai Berjumpa Kembali Atau Boleh Kita Tambahkan Dengan Ilalliqo Ma'assalamah Ilalliqo Ma'assalamah Atau Boleh Sampai Ilalliqo Boleh Kita Tambahkan Dengan Ilalliqo Ma'assalamah Boleh Ilalliqo Ma'assalamah Sampai Berjumpa Lagi Semoga Keselamatan Menyertai Anda Nah Ada Unsur Doa Ketika Berjumpa Mumpun Berpisah Itulah Istimewanya Bahasa Arab Nah Bagaimana Ungkapan Yang kita Gunakan Untuk Merespon Atau Menjawab Ungkapan Ini Yaitu Dengan Ungkapan Ma'assalamah 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 Itu artinya Semoga Keselamatan Menyertaimu Atau Boleh Ditambahkan Dengan Ungkapan Ma'assalamah Wafi Amanillah Ma'assalamah Wafi Amanillah Ma'assalamah Wafi Amanillah Semoga Keselamatan Menyertaimu Dan selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kemudian Ungkapan Yang Kedua Itu Kita Menggunakan Sudah Kita Sampaikan Tadi Di awal Itu Sebenarnya Ungkapan Mohon maaf Itu Sebenarnya Ungkapan Untuk Perpisahan Itu Ungkapannya Ana Masrurun Masrurun Biliko Ika Ana Masrurun Biliko Ika Saya sangat Bahagia Saya sangat Senang Saya sangat Gembira Bertemu Dengan Anda Jadi Jawabannya Itu Dengan Menggunakan Ungkapan Wa Ana Kadali Dan Tentunya Setelah Beberapa Ungkapan Ini Tentunya Akan Ditutup Dengan Yang Terakhir Yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Teman-teman Sekalian Saya Rasa Itu Saja Dulu Pada Pembahasan Kali Ini Mudah-mudahan Pembahasan Ini Memberikan Manfaat Kepada Para Pembelajar Bahasa Arab Dan Saran Saya Dan Saran Saya Pembahasan Dari Pertama Sampai Terakhir Ini Agar Teman-teman Selalu Latihan Latihan Mengungkapkan Atau Latihan Langsung Menggunakan Apa Namanya Ungkapan-ungkapan Tadi Dengan Teman-teman Kita Teman-teman Dekat Kita Atau Siapapun Itu Kita Langsung Praktikan Mudah-mudahan Apa yang Sudah kita Bahas Dari Pertama Sampai Terakhir Ini Memberikan Manfaat Bagi Teman-teman Kita Cukupkan Dulu Pembahasan Kita Pada Kali Ini Dan Terima Kasih Saya Ucapkan Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai